DPRD Kabupaten Kebumen menyelenggarakan public hearing Pansus Pembahasan Raperda Perubahan Atas Perda No. 20 tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Rabu 12 Januari 2022 di gedung DPRD Jalan Merdeka Kebumen. Berbagai pihak nampak hadir dalam public hearing kali ini, diantaranya Pansus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, bagian hukum SEDA, serta Dinas Sosial PPKB. Menurut anggota Pansus Tatak Satjoko, public hearing digelar untuk menampung sebanyak-banyaknya masukan, usulan dan saran, sehingga perda sebagai produk hukum daerah sungguh-sungguh baik dan aplikatif. Dalam acara yang dipimpin oleh Ketua Pansus FX Bambang Tri Saktiono, mengemuka berbagai hal. Menurut Ika Kusuma dari Dinas Sosial PPKB mengatakan bahwa DINSO sudah melakukan segala yang diperlukan untuk menjamin validitas data kemiskinan dan penerima manfaat bantuan, walaupun diakui masih ditemui berbagai kendala. Dan menurut Akademisi dari UPB Ahmad Syarifuddin, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membelenggu dan membuat masyarakat terus terlilit kemiskinan. Menurutnya selain karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan, masih banyak rentenir yang begitu bebas menjalankan aktivitasnya. Dari Kebumenti Meliputan Rata TV memberitakan.